Tekanan mengiriki timnas Jerman menghadapi laga pembuka Euro 2024. Namun sang pelatih Julian Eaglesman yakin di masa bisa meraih kemenangan perdana. Jerman sebagai tuan rumah akan mengawali kiprahnya di turnamen itu di Allianz Arena pada Sabtu 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Sekotlandia jadi lawan utama pemegang tiga titel juara Eropa tersebut. Melihat dari kualitas Sekot, Sekotlandia jelas bukan lawan sepadan untuk Jerman yang diperkuat banyak pemain top. Dukungan penuh supporter bakal jadi senjata rahasia. Tapi beban berat jelas ada di pundak Jerman mengingat mereka tampil di depan publik sendiri sehingga jadi favorit kuat juara. Vett Jerman sudah gerah melihat prestasi tim yang menurun sejak jadi juara dunia 2014. Jerman secara memalukan tersingkir dari fase grup di dua edisi piala dunia terakhir dan selalu gagal melangkah lebih jauh dari babak perempat final piala Eropa. Belum lagi sekuat Jerman sempat digagu kabar perselisian Antonio Rüdiger dan Nikolaus Volkberg. Jika Jerman belum bisa lepas dari beban masa lalu itu, Sekotlandia bisa saja menerkam balik. Inilah yang ingin Nikolaus menghilangkan dari pikiran para pemain dan menegaskan bahwa Jerman siap tempur dan yakin meraih kemenangan. Sementara itu gelandang Ilke Gundogan meminta rekan-rekannya untuk tak menganggap remeh lawan. Gundogan mempunyai keyakinan Sekotlandia akan memberikan perlawanan sengit untuk Jerman. Pasalnya menurut Gundogan, Sekotlandia merupakan tim yang solid dalam bertahan. Mantan personel Borussia Dortmund itu mengatakan Jerman sejatinya lebih mengandalkan penguasaan bola. Gundogan pun menegaskan Jerman akan berupaya untuk terus memberikan tekanan dan menyulitkan Sekotlandia dalam melakukan serangan balik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.